Assalamualaikum mama, perkenalkan saya Henra dari Panang Darang Saya mau bertanya mama, saya pernah baca di dalam Al-Quran Itu ada ayat, boleh beristri 1, 2, sampai 4 Nah, apakah itu anjuran mama? Mohon penjelasannya, terima kasih Dua atau mudah, miskin atau kaya, pastilah punya masalah Tapi semuanya, akan membawa hikmah Itulah pujian dari Allah yang kuasa Kesini aja berbagi cerita Kesini aja rumah maha bedeng Kesini aja berbagi cerita Bersama-sama kita cari betul Insya Allah berakhir bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa TV One Di manapun Anda berada Senang sekali nih, kami kembali hadir menemani Anda Untuk ngaji bersama Mama Dede Di rumah Mama Dede Oke Baik, di rumah Mama Dede juga sudah hadir nih Ibu-ibu berkerudung motifnya Motif apa nih? Kembang-kembang Bu, ini semuanya dari mana ibu? Majelis Talim Salsabila Matlen Menteng Majelis Talim Salsabila Matlen Menteng Matlen Menteng Matlen itu metropolitan land ya Matlen Menteng Iya Pernah main kesana Mas Bedu? Hah? Pernah? Ngunjungin? Ada pernah Masya Allah Acara Oh iya Acara ada Kalau ngomong ada jadi inget tentu jadinya nih Sama ada laki-laki nih Mah Baca ayat dalam Al-Quran Kalau gak salah dari surat Anissa ya Mah Bunyinya Bunyinya Rasanya Iya Jadi tentang laki-laki yang diperbolehkan Beristri lebih dari satu Satu Dua Tiga Sampai empat maksimum Ayatnya berbunyi Nah Kalau kita lihat dari ayat ini nih Mah Kalau Bedu boleh tahu Dan boleh bertanya Dan boleh dijawab Dengan seksama Apakah ayat ini berupa Anjuran Atau memang dijadikan solusi untuk kebutuhan laki-laki Kalau boleh tahu Jangan dimarahin Mah Mohon penjelasannya Mas Silahkan Bapak gak pernah marah Cuman intonasi suara Bapak Emang begini namanya Orang kampung Bisa diempang Masya Allah Jadi jangan dibidang marahin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kata Allah Kata Allah Bagaimana dengan seksama Bagaimana dengan seksama Asbab menuju Ayat ini bagaimana Dulu Di zaman Islam belum datang Orang-orang Arab sana Kalau menikahi perempuan Ada yang istilah Sepuluh Dua puluh Sekian puluh orang Maka dengan turunnya ayat ini Dibatasilah kaum laki-laki Agar menikah maksimal empat orang Kalaupun itu dia mampu Ayat ini bukan perintah Ayat ini bukan anjuran Ayat ini adalah mubah Hanya pemberitahuan Kenapa? Kasusnya anda lihat dari awal Kalau kamu takut Khawatir tidak bisa berbuat adil Kepada anak-anak yatimu Ada bapak-bapak Yang saudaranya Keluarganya tetangganya Meninggal Meninggalkan anak yatim Yang perempuan Mereka merawatnya Mereka memeliharanya Termasuk harta peninggalan Orang tua mereka Di antara mereka Ada yang mau menikahi Anak yatim yang perempuan Yang dirawat Semenjak kecil tadi Yang oleh mereka hartanya Mereka pelihara Mereka rawat Mereka kembangkan Di sini Allah menyatakan Wain khiptum Kalau kamu takut Tidak bisa berbuat adil Menikahi anak yatim Yatim perempuan Yang kaya Yang hartanya banyak Akhirnya kamu hanya Ngambil hartanya doang Anak yatim yang Ngadi urusin Kata Allah Meningan gak usah Dengan menikah Dengan anak yatim Yang dalam pemeliharaan Kalian Yang hartanya banyak Kalau kamu takut Tidak bisa berbuat adil Kepada mereka Takut harta mereka Warisan mereka Mereka diambil Amat kamu yang memeliharaan Anak yatim Ini baru koma Pankehu Maka nikahilah Oleh kalian Perempuan lain Selain yatim Yang dalam perawatan kalian Boleh menikah Dua Tiga Empat Artinya Sekali lagi Ayat Ayat ini Ayat ini bukan Perintah Ayat ini bukan Anjuran Ayat ini Pemberitahuan Bapak Kalau kalian Kaum laki-laki Merawat anak yatim Yang harta peninggalannya Banyak kaya Kalau menikah dengan mereka Aku tidak berlaku adil Hanya mengambil hartanya Saja Jangan menikah sama mereka Nikahilah perempuan yang lain Yang bukan yatim Kalian nikah itu Dengan mereka Boleh dua Boleh tiga Boleh empat Yang salah pun Dalam tanda kutip Banyak kaum laki-laki Mana laki-laki Banyak kaum laki-laki Yang salah mengartikan Ayat ini Mereka mengira ini Perintah Mereka mengira ini Anjuran Sering kita mendengar Saya mah mengerjakan Sunnah Rasul Emang Sunnah Rasul Kawin doang Urat malam Sunnah Rasul Bangun masjid Urusin fakir Urusin yatim Kenapa Sunnah Rasul Kenapa Sunnah Rasul Salah mengartikan Mereka bilang Ini Sunnah Rasul Padahal maaf Dalam tanda kutip Nabi besar kita Muhammad SAW Monogaminya 25 tahun Menikah dengan Siti Hadijah 25 tahun Anda bayangkan Poligami Nabi Hanya 8 tahun Saya tanya kepada Ibu-ibu yang ada di Metlan Menteng Lamaan 25 Lamaan 8 25 Artinya salah Kalau ada orang Mengantikan Ini Sunnah Rasul Kita lihat dalam sejarah Kenapa Nabi besar kita Muhammad SAW Menikahi perempuan Perempuan atas Perintah Allah Untuk menguatkan Islam Yang pada saat itu Baru dibangun Oleh beliau Dan lihat juga Oleh anda Hei kaum laki-laki Rasulullah Menikah dengan Para janda Banyak yang tua Banyak yang tua Menikah dengan Perawan Cuman itu Siti Aisah doa Siti Aisah Tuh nikah dengan Umu Salamah Yang anaknya banyak Karena suaminya berperang Dengan Rasulullah Dia meninggal Masya Allah Makanya waktu melamar Umu Salamah Kata Umu Salamah Ya Rasulullah Kenapa melamar saya Bukankah saya sudah tua Rasulullah Mengatakan Aku pun akan tua Bukankah anakku banyak Anak pun jadi anakku Bukankah hidupku susah Nanti aku Yang akan minta Sama Allah rezekinya Maka Rasulullah Menghidupi anak dirinya Di kita Maaf Laki-laki Kebanyakan nikahnya Janda yang kaya Apa Apa aja Janda yang kaya Apa yang susah Yang Bahkan kebanyakan Yang bohai Yang montok Yang muda Kalau mau menikah dengan Nenek-nenek Tuh yang hidupnya susah Aduh Itu yang diperbolehkan Mencontoh hidupan Rasul Begitu Tuh bingung kan lah Iya Iya Ma Tapi Nanti kita bahas lagi ya Ma ya Masih banyak juga Pasti pertanyaan-pertanyaan dari Ibu juga nih Dari Mas Bedu Yang nanti mungkin Menyimpan banyak pertanyaan Nanti boleh juga tanyakan ya Tapi nanti Kita lanjutkan lagi Masih belum lengkap nih Penjelasan dari Mama Tentang poligami Apakah ini Anjuran Atau Kebutuhan Tapi Mama sudah menjelaskan sikit Bahwa ini adalah sebenarnya Pemberitahuan saja Kita jelaskan lagi Lebih lengkap lagi nanti ya Ma Setelah ini Jadi jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di rumah Mama I get it I get it Tetaplah Tetaplah Tetaplah